Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Jiwa Sejarah Di video kali ini saya akan membahas tentang Sabdo Palon Nagi Janji 2023 2023 Indonesia harus waspada Pasalnya Ramalan Jayabaya mengungkap Bahwa tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palon Nagi Janji Sabdo Palon Nagi Janji ini Diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan Atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah Wong Jowo Wis Ilang Jawone Adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut Tanda-tanda Sabdo Palon datang Memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya Berdasarkan Ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa Masyarakat Jawa menunggu datangnya Masa Sabdo Palon Nagi Janji Kemudian kekacauan Merajalela di mana-mana Tercatat dalam Ramalan Jayabaya Dalam serat Sabdo Palon Pupuh 4 Bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong Tanah Jawa Setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit Apabila dihitung 500 tahun dari Kerajaan Majapahit runtuh Pada tahun 1478 Maka Ramalan datangnya Sabdo Palon Nagi Janji ini Jatuh pada tahun 2020 hingga 2023 Pertanda melutusnya Gunung Merapi Yang dijelaskan dalam Pupuh 5 Dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi Yang artinya Saya akan membuat pertanda Sebagai janji teguh saya Apabila Merapi sudah meletus Mengeluarkan lahar Dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari Serta banjir bandang akan datang Dalam surat Sabdo Palon Pupuh 13 disebutkan Akan ada ombak munggah daratan Yang artinya Merujuk pada sebuah pencana tsunami Berdasarkan Pupuh 11 Dalam surat Sabdo Palon disebutkan Pangemloh Ingkang Pinampo Leloro Ngemproh-Ngemproh Enjang Sugeng Sonten Praloyo Yang artinya Akan datang wabah mengerikan Merajarela dimana-mana Paginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu Akan ada juga kejadian sosial Dimana perpolitikan Akan memanas di tanah Jawa Sehingga Indonesia menjadi carut-marut Hal tersebut Lantaran adanya Etnon-sentrisme Dan eksploitasi yang semakin parah Disebutkan juga Sabdo Palon bahwa Moral masyarakat Jawa Banyak yang rusak Dalam ramalan Jangka Jayabaya Bahwa masa Sabdo Palon Nagi Janji ini Akan terus menimbulkan Kejadian alam dan sosial Yang bakal terjadi Secara terus menerus Hingga tahun 2056 Berdasarkan waktu Yang sudah diperkirakan Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa Yang disebutkan Oleh Sabdo Palon Dalam ramalan Jangka Jayabaya Tapi masa Sabdo Palon Meliputi Satu Nusantara Atau Indonesia Itu artinya Dari Sabang sampai Merauke Diramalkan Sama-sama akan mengalami Kejadian bencana alam Dan sosial Yang sama datangnya Rentetan peristiwa tersebut Akan terjadi Secara beruntun Atau silih berganti Dan tidak menentu Perlu diketahui Sabdo Palon merupakan Tokoh legendaris pendeta Penasehat Kerajaan Majapahit Penguasa terakhir Yang beragama Buddha Dari Kerajaan Majapahit Di Pulau Jawa Beberapa ramalan Jayabaya Terbukti pada beberapa Dekande terakhir Namun Sebagai masyarakat Kita tetap berdoa Dan berikhtiar Agar Indonesia Selalu aman dan damai Tanpa ada bencana Di tahun 2023 Sabdo Palon Nagi Janji ini Berawal saat Pulau Jawa Dikenal angker Pada zaman dahulu Hingga Seh Subakir Yang diutus Menyebarkan agama Islam Harus menghadapi tantangan Hingga membuat Perjanjian Sabdo Palon Dengan roh halus Penguasa wilayah Yakni Ismar Badranaya Perjanjian Sabdo Palon itu Dibuat sebagai Kesepakatan antara Seh Subakir Yang datang Menyebarkan agama Islam Di Pulau Jawa Yang terkenal angker Dengan roh halus Penguasa wilayah Yakni Ismar Badranaya Diceritakan pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal angker Yang diguasai Roh halus Ismar Badranaya Kedatangan Seh Subakir Yang diutus oleh Sultan Turki Sultan Muhammad Syakur Untuk siat agama Islam Setelah keduanya Terlibat pertempuran Dan sama-sama kuat Seh Subakir Dan Ismar Badranaya Akhirnya membuat Kesepakatan Melalui sebuah perjanjian Yang disebut Sabdo Palon Namun kedatangan Seh Subakir Dalam melakukan Siar Islam Di Pulau Jawa Saat itu Harus mendapat Rintangan Hingga harus Membuat perjanjian Dengan Kismar Badranaya Sebagai roh halus Sebagai dahyang Atau penguasa Wilayah Tanah Jawa Seh Subakir Dikenal sebagai Orang yang berhasil Menembali Pulau Jawa Yang terkenal angker Dan wingit Pada dahulu kalah Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad Syakur Mendapat petunjuk Untuk melakukan Penyebaran Islam Di Pulau Jawa Sebuah tempat Di Tanah Jawa Yang dalam pengaruh Magis Begitu kuat Mulai dari Jin Hingga setan Menghuni Setiap sudut Tanah Jawa Yang saat itu Masih berbentuk Hutan belantara Diutuslah rombongan Para alim ulama Mendatangi Pulau Jawa Untuk melakukan Siar agama Islam Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad Syakur Karena hampir seluruh Rombongan tersebut Tewas Akibat perbuatan Para lelembut Penduduk Tanah Jawa Yang tidak mau menerima Ajaran agama Islam Namun petunjuk Harus dijalankan Sehingga utusan berikutnya Dikirim ke Pulau Jawa Yang angker itu Sosok utusan itu Terkenal alim Ahli Rukiah Memiliki kemampuan Untuk berinteraksi Dengan dunia gaib Bahkan sosok ini Memiliki keahlian Dalam membabat Tanah Jawa Yang angker Dialah Seh Subakir Yang memiliki nama asli Seh Tabu Ali Bin Seh Bakir Sesampainya di Pulau Jawa Seh Subakir Langsung menuju Ke Gunung Tidar Yang diyakini sebagai Titik pusat Dari Tanah Jawa Di puncak gunung ini Seh Subakir Memasang tumbal Berupa batu hitam Yang sudah dirajah Batu tersebut dikenal Dengan nama Aji Kala Chakra Untuk menentralisir Daya Magis Dari Bangsa Jin Selama 3 hari 3 malam Batu tersebut Mengeluarkan Hawa yang sangat panas Sehingga membuat Para lembut terpaksa Menyingkir ke Laut Selatan Jawa Kejeden itu Kemudian mengusik Ketenangan Kisemer Badranaya Sandayang Tanah Jawa Yang selama Ribuan tahun bertapa Pertempuran pun Tidak terhindarkan Antara Seh Subakir Dengan Kisemer Badranaya Selama 40 hari 40 malam Namun selama Pertempuran itu Keduanya sama-sama kuat Sampai akhirnya Kisemer Badranaya Menawarkan perundingan Kepada Seh Subakir Yang menghasilkan Sebuah kesepakatan Perjanjian Yang dikenal dengan Sebutan Perjanjian Sabdo Palon Yang kemudian dikenal Dengan Sabdo Palon Nagih Janji Terima kasih